Peringati Hood ke-74 RI pada 17 Agustus 2019 mendatang, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut lomba bangun Gapura bertajuk Festival Gapura Cinta Negeri. Masyarakat diminta membangun Gapura bersama-sama di wilayahnya untuk kemudian diunggah kelaman GapuraCintaNegeri.com dengan periode pengiriman 17 Juli sampai dengan 17 Agustus 2019. Tidak hanya itu, pemenang akan diundang ke Jakarta untuk menerima penyargaan dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Hal ini pun disambut baik oleh warga masyarakat di Kampung Banawa, Kelurahan Karau, Distri Kepin Selatan, Kabupaten Kepeluan Nyapun. Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Kampung Banawa, harus menyuspedai kepada Humas menjelaskan bahwa antusias masyarakat di Kampung Banawa cukup tinggi sehingga bersama-sama membangun Gapura dengan sumber dana swadaya masyarakat. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Matius Woria, Ketua RT1 Banawa. Gapura di Banawa ini dibangun dengan nuansa adat Papua. Sementara itu, John Wierimon, selaku toko pemuda Banawa, menjelaskan bahwa partisipasi pemuda dan masyarakat di Kampung Banawa sangat mendukung kegiatan pemerintah. Dalam hal ini kami dari Kampung Banawa, kami mendukung sepenuhnya program pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan put, RI yang ke-74, kami memberikan satu bukti bahwa kami sebagai putra daerah asli Papua yang memadukan budaya Papua dalam hal ini kita buat salah satu Gapura, salah satu Gapura yang bentuknya kita ambil tipologinya orang Papua. Artinya kita menunjukkan ciri khas kebudayaan kita sebagai orang Papua yang menunjuk tinggi nilai-nilai nasional, yang di mana kami juga termasuk warga negara Indonesia yang senantiasa mengapresiasi apapun kegiatan yang pemerintah lakukan. Lalu di dalam lingkungan kampung yang sekarang kami buat, ini bukan semata-mata kami buat atas dasar kepentingan pribadi kampung, tetapi bagaimana kami memberikan satu contoh kepada pemuda, pembudi Papua, yang juga di mana kita sama-sama dalam hal ini dapat memberikan satu nilai ples sebagai generasi yang cerdas, yang memberikan potensi nilai positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Pemikutan, Umas Sinti Kepulauan Yapin melaporkan.